Di balik penampilannya yang selalu terlihat kuat dan ceria, ternyata penyanyi sekaligus aktris tanah air Julia Perez sedang berjuang melawan penyakit yang cukup ganas. Meskipun dirinya sudah cukup lama tidak banyak membagikan tentang penyakitnya tersebut, kemarin akhirnya ia angkat bicara melalui akun Twitternya, di mana ia menulis, aku kanker septic stadium 2A, besok operasi leher rahim, liapin sembuh atas izin Allah, berpikir positif, be happy, pray, itu obatnya. Beberapa jam setelah ia meluncurkan buku perdananya, ia pun segera berangkat ke Singapur untuk menjalani pengobatan. Melalui sebuah postingan lain di akun Twitternya, Jukre juga membagikan keberangkatannya ke Singapur untuk menjalani operasi tersebut, di mana ia menulis, Tech of Singapore, Bismillah, dengan sebuah foto dirinya yang melakukan selfie di dalam pesawat bersama dengan sang ibunda. Beberapa jam kemudian, setibanya di Singapur, wanita yang kini berusia 34 tahun tersebut juga membagikan ceritanya melalui akun Instagramnya, di mana ia menulis, I'll be back soon, got my mama with me. Waktunya membunuh sel nakal. Sesaat sebelum menjalani pengobatan, ia pun sempat menulis, all process, the battle begins. Tidak lama kemudian, wanita yang memiliki nama asli Julia Rahmawati ini pun segera memberikan berita mengejutkan, seputar hasil pemeriksaan dan pengobatan awalnya. Ia menulis, harus stay di Singapur selama satu bulan karena radiasi kemoterapi, dan dipastikan kanser nggak balik lagi, tapi nggak bisa hamil. Melihat dampak dari kanser septic tersebut kepada dirinya, juga pun tidak ingin kanser ini terjadi kepada wanita wantai lainnya. Ia pun segera membagikan beberapa poin penting untuk mengurangi kemungkinan terkena kanser septic. Di antaranya, ia menulis, lakukan vaksinasi dengan vaksin HPV, pola hidup seksual yang sehat, tidak merokok, serta diet dan pola hidup sehat. Well, mari kita doakan, semoga seluruh pengobatan serta treatment yang dijalani Jube dapat berjalan dengan lancar, serta ia dapat kembali beraktifitas seperti semula ya, good people. Ya, memang belakangan ini banyak orang mempertanyakan sebenarnya apa sih penyakit yang diderita oleh seorang Julia Perez ini. Dan memang selama ini juga Julia Perez juga tidak mengungkapkan apa penyakitnya. Cuman beberapa kalau kita lihat di berita, juga ada yang dia bilang gitu ya, atau rekomendasi dari dokternya, bahwa dia harus vegetarian atau makan-makanan yang sehat. Dan juga pernah punya rencana untuk berobat ke Jerman. Tapi ternyata sekarang berobatnya ke Singapura, dan ternyata dari social medianya itu sendiri, kanker cervix ya. Ini salah satu penyakit yang memang sangat membunuh banyak wanita juga, sampai jutaan wanita. Kalau datanya dari organisasi kesehatan dunia ya, ini setiap satu jam sekali di Indonesia, wanita itu meninggal karena penyakit ini, kanker cervix yaitu kanker yang terjadi di mulut rahim wanita. Betul. Dan apa yang dibilang sama Gista tadi pun juga semakin mendorong ya, bagaimana nih para wanita, untuk bisa berantisipasi daripada apapun yang terjadi. Hal yang nggak baik, kita nggak mau dong. Oke? But I do believe in the miracle. Semoga itu pun yang terbaik juga buat Julia Perez. Terima kasih telah menonton.